Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya, kita akan bahas kemarin ya, soal-soal yang sudah diberikan ya. Oke, kita lihat yang kemarin, soal pertama ya, yang ini akan kita bahas. Oke, jadi di soal pertama ini, diminta dari diagram yang ini ya, kita lihat nih, ya sekali lagi arah kompresi itu positif, kemudian ada tegangan yang sejajar dengan bidang. Ya, bidang yang mana gaya bekerja nih, atau stres bekerja, nah ini sejajar ya, tegangan, kita set. Oke, kita lihat solusinya ya, saya gambarkan ulang disini, jadi diminta sigma atau normal stres dan stres pada bidang afrik. Ya, jadi ini sigma x-nya, kemudian ini sigma y, kemudian ini ada tau ya, nah kalau yang ini counterclockwise positif, ya clockwise dia negatif. Kalau kompresi semuanya positif. Oke, kita akan pakai langsung persamaan yang sudah pernah kita bahas di pertemuan kuliah, ya. Jadi kita langsung aja gunakan rumus ini. Oke, gak ada masalah ya, gampang ya harusnya ya. Oke, jadi nanti kita dapatkan sigma x dan sigma y-nya positif ya, kemudian tau xy. Nah, ada yang masih ingat gak tau xy berarti yang pada sumbu y, ya. Jadi, yang beriringan dengan sigma x, ya, yang arah x dan arahnya pada sumbu y. Nah, kenapa positif, ya, karena counterclockwise, oke, paham ya. Oke, nanti kita akan dapat segini. Sigma 1 tinggal ditambahkan R-nya saja, ya, seperti ini. Kemudian kalau yang sigma 3 dikurangi dengan R. Jadi dapat nanti sigma 1 15,5 kN per meter persegi. Jadi, sigma 3-nya 6,9 kurang lebih 10 kN per meter persegi. Kemudian sigma x positif karena kompresi juga sigma y-nya, kemudian tau xy-nya juga positif. Eh, kenapa positif tau x-nya di sini? Karena dia, counterclockwise. Nah, kenapa tetanya 115 derajat? Nah, itu yang harus diingat, ya. Jadi, tetanya itu kalian kan punya yang bidang seperti ini, ya. Nah, biasanya tetanya itu seperti ini, gitu. Nah, kalau misal sekarang bidangnya kayak gini, gitu ya. Sudut yang diketahui yang ada di sini, gitu ya. Nah, berarti tetanya berapa? Gitu kan? Nah, ada yang tau nggak? Nah, kalau misal kita punya 180 derajat, gitu kan? Biasanya ini tetanya, gitu kan? Nah, kan kita acuannya kayak gini ya. Dari arah horizontal yang ini, kemudian counterclockwise, gitu. Ini kan counterclockwise. Nah, kalau yang diketahui sudut yang ini, gitu ya. Berarti tetanya berapa? Berarti tetanya berapa? Ada yang tau nggak? 180 dikurangi dengan sudut yang diketahui di sini. Nah, sudut yang diketahui di sana berapa? 65, kan? Iya kan? Nah, berarti kurangin 65. Kita akan dapat 115 derajat. Oke, gampang ya. Paham ya? Jadi, acuannya adalah garis horizontal ini, gitu ya. Jadi, acuannya adalah yang garis horizontal. Oke ya, nggak ada masalah ya. Kemudian counterclockwise. Nah, kita masukkan. Nah, kemarin banyak yang sudah bagus ya menjawabnya. Cuma penentuan sudut tetanya ini yang masih keliru. Jadi, sekali lagi, dari horizontal dan dia counterclockwise, gitu ya. Ini kan yang diketahui sudut yang di sininya, gitu. Horizontal kan di sini nih, ya. Counterclockwise berarti ke arah sana. Nah, berarti sudut yang ini yang ingin kita tahu, gitu ya. Oke, jelas ya. Nah, kita masukkan aja, ya. Cos 2 theta berarti 2 kali 115. Nanti 10,75 kurang lebih. Nah, kalau tau N, N ini maksudnya apa? Ya, berarti dia yang sebidang atau bekerja pada bidang yang sama dengan sigma normalnya. Cuma yang ini arahnya perpendicular terhadap bidang. Kalau yang ini sejajar. Nanti akan dapat kurang lebih 4,29. Ya, ingat sekali lagi, kemarin banyak yang keliru penentuan nilai sudutnya ini, gitu ya. Jadi, kemarin banyak yang keliru. Nah, sudutnya. Dianggapnya sudutnya pakai yang 65. Tapi, sekali lagi, dari horizontal acuannya. Kemudian counter, clockwise. Untuk hal pertama, ya. Itu kemudian soal kedua. Nah, soal kedua juga menarik. Ya, ada 45. Berarti gimana tuh kalau misalnya 45? Ya, kalau 45. Ada yang tahu nggak tetanya jadi berapa berarti? Kalau misalnya dia 45, tetanya jadi berapa berarti? Ada yang tahu nggak? Nah, disininya 45. Gitu. Nah, ada yang masih ingat tadi acuannya gimana? Acuannya horizontal, terus, control, clock, ys. Itu yang dihitung sebagai teta. Oke. Nah, sekarang bidangnya gimana? Bidangnya ke arah mana? Ke arah sini. Nah, bukan yang... Bukan yang gini. Ya. Bukan yang kayak gini. Bukan teta. Tapi dia yang kayak gini. Berarti apa? Berarti kita perpanjang. Perpanjang ke sini. Ada apa di sini berarti? Ada teta. Nah, berarti teta-nya berapa? Kalau kasus yang ini. Kasus yang ini. Nah, ada yang tahu nggak? Teta-nya berarti sama dengan 90 derajat tambah 45. Nah, sama dengan 135. Oke. Diulang-ulang lagi ya videonya ya. Nah, kayak gitu. Jadi, nanti soal yang kedua itu ya. Kita akan dapatkan dia 135 tetanya. Nah, selebihnya tinggal dimasukkan saja. Kan ini kompresi semua kan? Ya, dan next-nya. 2 tetanya. 2 kali 135. Oke. Ini tolong diputar lagi bagian ini ya videonya. Oke. Nanti kurang lebih dapat lah. Sigma normal juga sama. Nah, diminta tadi digambarkan di dalam more ya. Harusnya nggak ada masalah ya. Digambarkan di dalam diagram more ya. Coba kita gambarkan. Nah, kalian harus ingat ya. Nah, karena ini kita belum tahu sigma 1-nya kan? Itu kan baru tahu sigma X-nya. Bener nggak? Sama sigma Y-nya kan? Sigma X-nya kita sudah tahu. Sigma Y-nya juga kita sudah tahu kan? Terus ada apa di sana? Ada sigma Tau X-nya. Kemudian ada Tau Y-nya. Ya. Kayak gitu kan? Ingat ya. Nah, dalam hal ini sigma X-nya berarti positif. Karena kompetitif. Sigma Tau X-nya negatif. Karena dia clockwise. Nah, kalian tinggal hitung aja ya. Di sana sigma X-nya 52,7. Ya. Misal ini dibikin deh. Gitu ya. Nah, 5, 2, terus Tau X-nya 34,1 dan harus minus. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Misal 5 di sini deh ya. Nah, minus. Kenapa minus? Karena clockwise. Ya. Kita tandain di sini ya. Sigma Y-nya 75,7. Ya. Berarti kita cari nih di sini. 75,7. Ya, misal di sini. Terus Tau Y-nya berapa itu. Ya. Tau Y-nya dia ada yang tau nggak? Sama ya tadi nilainya. Nah, 34,1. Ya. Jadi, cari. Kenapa positif? Karena dia counter. Counter apa? Counter clockwise. Ya. Nah, dia counter clockwise. Jadi positif. Nah, ini kan Tau-nya. Berarti kita ambil yang positif. Nah, nanti diulang-ulang lagi ya videonya. Nah, nanti bikin aja pakai jangka lingkaran. Gitu. Nah, kalau misal udah dapet lingkaran kayak gini, berarti kita akan bisa menentukan apa di sini? Yang kondisi Tau-nya 0. Apa tuh? Sigma 3 kan? Bener nggak? Ya, principle stress itu Tau-nya 0 ya. Perpotongan dengan Y sama dengan 0. Yang ini Sigma 1. Nah, sudut yang 45 ini, kita agak susah nih kalau menentukan dari sini. Karena patokannya bukan Sigma 1 yang arah sini ya. Tapi Sigma Y-nya. Nah, dia masih punya T, Y, X dan Tau X, Y. Nah, kalau misal Sigma 1, Sigma 3 kan dia nggak punya Tau ya. Di Moore juga nggak ada. Jadi, kita nggak perlu gambarkan deh sudutnya. Nanti ada metode pole juga sebenarnya. Pole method. Jadi, misal pole method itu kayak gini. Ini kan Sigma X ya. Dan Tau X, Y. Dia bekerja pada arah bidang yang Y kan. Nah, dia ditarik gitu kan polnya ke sini. Kemudian, ada juga di sini berapa nih? Yang di sini tadi ya. Itu ditarik juga. Dia bekerja pada bidang yang X kan. Nah, jadi dia ditarik. Nanti ada pole di sini. Nah, kan ini sudutnya 45 nih ya. Ya kan? Nah, itu dibikin aja 45 dari sana. Sudutnya gitu. Yang sesuai dengan ini gitu ya. Ini 45 berarti di sini berapa nih? 45 kan? Nah, dibikin aja kurang lebih. Nah, nanti di sini akan dapet Sigma N dan Tau N. Nah, kalau masih bingung, ini sebenarnya tidak kita pelajari gitu ya. Kenapa sih sudutnya nggak kita kalikan 2 seperti biasanya gitu ya? Karena bukan Sigma 1 ya. Dan Sigma 3. Jadi, dia patokannya di sini. Lebih ribet sih sebenarnya nanti masang sudutnya. Nah, kenapa kalau misalnya kemarin di 2 teta? Karena patokan Sigma 1 ini. Oke. Jadi, diabaikan aja. Kalau pusing, kita langsung masukkan ke rumusnya ya. Yang di sini. Ya, jadi masukkan rumusnya. Ingat ya, tetanya tadi sudah tahu 135. Nah, kurang lebih dapet nanti. Kayak gini. Nah, kalau misalnya minus berarti apa? Berarti, dia di bawah sumbu Y ya. Tengah normalnya. Kemudian, nah, yang ini baru boleh nih pakai diagram war. Karena ini Sigma 1. Nggak ada, apa namanya? Nggak ada apanya nih? Ada yang tahu nggak? Nggak ada taunya kan? Bener nggak? Nggak ada taunya. Berarti apa nih? Berarti dia adalah principal stress. Gitu kan? Nah, tentukan tegangan normal ya. Yang membentuk sudut 45 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau ini boleh gitu ya. Karena dia Sigma principal. Oke, nggak ada taunya. Taunya sama dengan 0. Ya. 120. Kemudian 50. Membentuk sudut 45. Oke. Berarti kalau di diagram war gimana? Kalau yang tadi pakai koordinat X, Y. Ini langsung aja. Ya. Sigma 1 dipasang di sini. Karena dia taunya 0. 120. Oke. Sigma 3-nya 50. Pasang. Yaudah, bikin aja lingkaran. Pakai jangka. Gitu. Ya. Nah, kenapa nggak ada taunya? Karena principal stress itu taunya 0. Jadi langsung aja pasang Sigma 1 di sini. 120. Ini Sigma 3-nya. Oke. Gampang ya. Kayak gitu. Ya. Itu untuk soal nomor. 3 ya. Nah, jadi langsung aja dipasang. Gitu. Oke. Jadi nanti kita akan dapat. Nah, ya. Di sini. Sigma normalnya 85. Taunya 35. Tinggal baca aja dari grafik ya. Kayak gitu. Ya, ini dalam kondisi dia ada principal stress. Bukan yang tadi ya. Ada taunya gitu di dalam. Bukan ya. Bidah lagi. Ya. Jadi. Acuannya horizontal. Kemudian ke counterclockwise. Ya. 2 teta di sini. 50 derajat. Ya. Jadi 2 teta. 2 kali 45 ya. 90 derajat ya. Di diagram. Oke. Kemudian soal nomor terakhir. Nah, yang ini bisa digambarkan dalam grafik. Nah, ini sebagai ilustrasi aja nih. Contoh ya. Saya mau memberikan contoh nih. Nah, sebagai ilustrasi aja ya. Nanti kalian plotting dengan sangat baik. Ini nggak presis ini. Jadi ini ilustrasi aja. Nah, sigma X-nya sigma 3. F itu artinya dalam keadaan kritis, failure. Kemudian ini sigma 1 kurang sigma 3 dipangkatkan 2. Nah, di plotting aja. Nah, tau kan cara dapet ini persamaan garis. Ada yang masih inget nggak? Nah, coba diulang lagi ya. Yang gradient sama dengan Y kurang berapa gitu kan. Kemudian X kurang berapa ya. Ada ya di pelajaran SMA nih. Ya, persamaan garis. Nah, R kuadrat itu apa? Koefisien deterministik. Ada rumusnya juga ya. Jadi ini berarti korelasinya sangat kuat nih. Ya, antara sumbu X dan sumbu Y aja. Nah, kita ingat lagi rumus hukum Barton. Ya, kriteria keruntuhan Barton. Sigma 1 kurang sigma 3 pangkat 2. M sigma 1 sigma 3 sigma C kuadrat. Nah, artinya apa? Ya, ingat-ingat coba itu rumusnya. Paham nggak maksudnya? Nangkep nggak? Ya, nangkep nggak? Berarti apa? Coba. Saya mau tahu. Nah, Y-nya apa? Sigma 1 kurang sigma 3 kuadrat. Berarti Y sama dengan sekian X tambah sekian. Nah, berarti sumbu X-nya sigma 3. Bener nggak? Ya, Y-nya ini. Berarti kalau gitu gimana? M sigma C itu adalah 517,78. Bener nggak? Ya kan? Sigma C kuadrat sama dengan 275,95. Bener nggak? Gampang ya? Sangat gampang sekali. Jadi, sigma C kompresif inteknya kuadrat sama dengan 275,9. Nanti dapat lah ya. Ini pakai persamaan kriteria keruntuhan Barton. Ya, dihapalkan aja rumusnya. Kita nggak mempelajari penurunan rumusnya ya. Karena banyak ya. Nah, kemudian ini tensile-nya. C-nya sudah dapat tadi. Ya. M-nya juga nanti akan diketahui. S-nya 1 ya. Kalau untuk intek. Kemudian M-nya ini. Bagikan 2. Ya, nanti kurang lebih dapat minus. Nah, kenapa minus? Karena tensile. Apa nih? Tensile ya. Oke. Kemudian yang kedua. Itu juga sama. Cuma diganti. Sumbuh Y-nya itu adalah sigma 1. Fehler. Ini nggak presisi. Kalian buat aja secara presisi mungkin. Nanti pakai persamaan garis lagi. Kita cek. Kriteria keruntuhan Moore. Tau sama dengan sigma tangan pesi plus C. Nah, berarti apa? Tau nih. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira gimana tuh? Nah, ada yang tahu nggak? Dari persamaan ini gimana nih kira-kira? Ada yang tahu? Ya. Sigma Y-nya sigma 1. Sigma X-nya sigma 3. Berarti kita pakai rumus yang mana nih? Ada yang tahu nggak? Pakai rumus yang? Yang mana? Yang ini ya. Sigma 1-nya apa? Y kan? Nah, sigma 3-nya X. Berarti apa? Dari persamaan garis ini apa nih? Berarti. Sigma 1-nya Y. Sigma 3-nya X. Nah, berarti 4,56 itu apa? Tangan kuadrat dari 45 plus pesi bagi 2. Pesi ini sudut geser dalam. Nah, sigma C-nya kompresif strength-nya berarti 31,667. Oke. Jadi, gitu ya. Sigma C-I itu maksudnya intake ya. Itu berarti 31,67 ya. Sesuai persamaan garis yang ini. Oke. Gampang ya. Sangat gampang lah. Gitu ya. Nggak mudah. Apa? Nggak sulit ya. Kemudian 4,56. Tangan kuadrat 45 plus pesi 2. Nah, nanti kurang lebih dapat pesi. Nah, pakai kalkulator aja ya. Jadi, nanti pas ujian nggak apa-apa pakai kalkulator. Yang nggak boleh nyontek nggak boleh ya. Curang nggak boleh. Plagiat nggak boleh. Joking nggak boleh. Ya. Jadi, nanti cek gitu ya. 2 C plus... Eh, sorry. Kali tangan 45 plus 39,8. Bagi 2 gitu ya. Sambah dengan 31,67 ya. Nah, gitu. Nggak, nggak ini ya. Nggak sulit ya. Gitu ya. Kan ini sigma c nih. Ya. Sigma c-nya berapa tadi? 31,6. Gitu kan. Sigma c itu sama dengan 2 C kali tangan 45 plus pesinya berapa? 39,8. Nah, berarti c ini apa? C ini kohesi. C-nya akan dapat. Oke. Seperti itu ya. Soalnya sudah kita bahas semua. Semoga lancar ujiannya. Nanti tulis tangan ujiannya. Kalau misal tidak tulis tangan tidak akan diperiksa. Dan kemudian kalau kecerangan akan ditindak dengan sangat keras ya. Siapkan juga KTM-nya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.